Lembaga survei indikator politik Indonesia merilis survei mengenai perubahan opini publik di tengah pandemi COVID-19 dari dimensi kesehatan dan dimensi ekonomi. Selama pandemi COVID-19, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meningkat dalam survei calon presiden pada Pilpres 2024. Dari 15 nama yang disodorkan pada responden, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 16,3 persen. Di posisi berikutnya ada Anis Baswedan dengan 15 persen, Prabowo ada di posisi ketiga dengan presentase 13,5 persen, dan Sandiaga Uno di posisi keempat dengan 9,2 persen. Di posisi kelima ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diikuti Agus Harimurti Yudhoyono, Hovifah Indar Parawansa, dan Puan Maharani. Yang menarik dari hasil survei indikator politik ini adalah ada tren penurunan cukup drastis terhadap elektabilitas ketum Gerindra, Prabowo-Subianto. Dalam survei pada bulan Februari lalu, elektabilitas Prabowo-Subianto masih teratas, dengan presentase keterpilihan di angka 22,2 persen. Kemudian survei bulan Mei, keterpilihan terhadap mantan calon presiden tahun 2019 lalu itu, menurun di angka 14,1 persen. Menanggapi hasil survei indikator, Partai Gerindra tidak mempersoalkan elektabilitas survei terhadap Ketua Umumnya, Prabowo-Subianto. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan saat ini Prabowo-Subianto tidak sedang mencitrakan diri, melainkan fokus pada kerjanya sebagai menhan. Pak Prabowo pada saat ini justru konsentrasi untuk melakukan kerja-kerja bagi rakyat sebagai Menteri Pertahanan. Oleh karena itu, apapun hasil surveinya, ya silakan saja kami pikir tetap Pak Prabowo akan fokus pada tugas yang diemban pada saat ini. Survei indikator terkait elektabilitas calon presiden ini dilakukan pada 13 hingga 16 Juli 2020, melibatkan 1.200 responden dengan metode simple random sampling di seluruh Indonesia. Pandemi COVID-19 punya implikasi politik. Hal ini setidaknya bisa dilihat dampaknya, terutama dari sejumlah tokoh yang selama ini digadang-gadang sebagai calon presiden. Tim Liputan, Kompas TV. Pandemi COVID-19 dianggap punya implikasi politik dan hal ini setidaknya bisa dilihat dari hasil survei elektabilitas calon presiden yang dirilis indikator politik. Tren elektabilitas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar, Pranowo ini terus meningkat, bahkan tadi kalau kita lihat dari hasil survei berada di posisi paling atas. Di sisi lain, tren Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, terus menurun. Nah, bagaimana membaca dan memaknai hasil survei ini, terutama terkait dengan pemilu yang akan dilakukan masih di tahun 2024, namun dasarnya sudah ada dari tahun ini. Untuk membahasnya sudah bergabung secara daring, ada Direktur Riset Indikator Politik, Mas Adam Kamil. Selamat pagi, Mas Adam. Selamat pagi, Mas Timoti. Juga ada Wasek Jen Partai Gerindra, Bang Andre Rosiade. Selamat pagi, Bang Andre. Apa kabar? Selamat pagi, Mas Timi. Juga ada Ketua DPP Partai Demokrat, Mas Herman Khairon, yang juga bergabung bersama kami. Selamat pagi, Mas Herman. Selamat pagi, Mas Timoti. Semoga sehat semua. Semoga sehat semua. Sama-sama, Mas Herman dan juga Bang Andre dan juga Mas Adam. Nah, saya sebelum saya minta tangkapan dari Mas Herman dan juga Bang Andre, saya mau tahu dulu dari Mas Adam, mungkin Anda bisa sedikit lebih banyak menjelaskan atau membuka kepada kami hasil dari survei yang sudah dilakukan. Tadi kan kita sudah melihat siapa yang berada di posisi dengan elektabilitas tertinggi, yaitu Ganjar Pranowo, lalu setelah itu ada Pak Anies Baswedan di posisi kedua, lalu setelah itu baru ada Prabowo Subianto. Kenaikan dan penurunannya, mungkin Anda bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi setelah COVID ini melanda Indonesia? Baik, mungkin saya mau review sedikit tentang dinamika elektoralnya, di mana beberapa nama saja, misalkan seperti Pak Ganjar Pranowo, itu konsisten meningkat. Dan nampaknya itu signifikan peningkatannya. Ini konsisten bahkan sebelum COVID begitu ya? Ini memang terus meningkat gitu ya? Iya, itu dari Februari trennya meningkat ke Mei, dan Mei juga meningkat di bulan Juli. Nah, kemudian Pak Anies Baswedan saat ini meningkat, namun dinamika sebelumnya tampak tidak signifikan. Oke. Jadi antara Februari dan Mei kemungkinan itu tidak signifikan, namun demikian dinamika di bulan Juli ini kemungkinan ada kemungkinan signifikan. Kemudian Pak Prabowo itu meningkat, sorry, menurun signifikan pada Februari ke Mei ya. Sementara dari Mei ke Juli kemungkinan itu perubahannya tidak signifikan. Kemudian ada Bang Sandi. Kecenderungannya menurut saya ini stabil. Sejak Februari, dinamika Mei tampak faktor dari kemungkinan upaya kita memprobing dalam menggali siapa calon yang paling layak untuk didukung sebagai capres. Mungkin di Mei itu kita kurang berhasil dan memprobing Bang Sandi. Kemudian Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil, meningkat pada Mei, kemudian Juli relatif stabil menurut saya. Perubahannya tidak signifikan. Dan kemudian juga ada Mas Ahaye, di situ polanya mirip dengan pola Bang Sandi. Dan satu lagi, mungkin Ibu Kofifa, Ibu Kutudur Jatib, polanya cenderung menurun, konsisten. Antartemuan mungkin tidak signifikan. Februari ke Mei mungkin tidak signifikan. Mei ke Juli mungkin tidak signifikan. Tapi dari Februari ke Juni itu cenderungannya signifikan. Saya kira untuk dinamika seperti itu. Dan pola hingga saat ini, bahwa dukungan tersebar dan belum ada yang dominan, menunjukkan bahwa publik secara umum masih rendah efek afeksinya terhadap calon. Belum mengenal lebih jauh terhadap masing-masing nama. Terutama mungkin karena pemilu masih lama. Informasi-informasi terkait tokoh masih minim. Padahal kan citra kepemimpinan bisa terus selalu dibangun. Bisa terus selalu ditunjukkan. Terutama yang menduduki posisi jabatan publik. Menteri, kepala daerah, dan sebagainya. Mas Adam, adakah alasan yang diungkapkan responden terkait dengan pilihan mereka ini? Tidak. Kami tidak secara detail menangkap lebih jauh alasan dibalik dukungan tersebut. Karena surveinya kan juga kurang leluasa dari segi waktu. Kita menggunakan sambungan telepon. Oke, saya mau tahu tanggapan dari Bang Andri dulu. Kalau kita melihat Pak Prabowo, tadi sudah ada tanggapan juga dari Pak Sumi Dasko sebenarnya bahwa Pak Prabowo ini memang lagi serius untuk bekerja saja, tidak mau memusingkan elektabilitas. Memang belum musim pemilu lah begitu. Tapi ini kan juga cukup mengkhawatirkan bagaimana publik menanggapi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Penurunan dari sebelum Mei bahkan itu 22 persen Pak Prabowo. Sekarang sudah menjadi 13,5 persen. dan tanggapan dari Gerindra sendiri terhadap hal ini bagaimana Bang Andri? Ya, tentu. Hal itu biasa-biasa saja. Karena ini survei kan masih prematur. Pemilu masih jauh. Lalu kita, itu pertama. Yang kedua adalah kita tahu bahwa kepala darah-kepala daerah seperti Mas Ganjar, Mas Anir, Kang Emil memang mendapat ekspos media yang luar biasa. Sejak akhir Maret 2000 2020 kemarin. Sedangkan Pak Prabowo memang kita tahu beliau tipikal pemimpin yang memang tidak mau tampil dan membangun pencitraan. Meskipun dalam Maret sampai bulan Juli ini kerja-kerja dan aksi nyata beliau sebenarnya sangat luar biasa. Nah, ini yang kita lihat sekarang. Nah, itu yang kita ketahui bahwa Pak Prabowo memang tidak suka membangun opini dan pencitraan. Tapi sebenarnya kan untuk Pak Prabowo seperti penghematan yang dilakukan di Kementerian Pertahanan, semua itu kan sebenarnya juga terpublikasi. Ya, itu tidak diekspos luar biasa. Baru minggu lalu, Mas, diekspos. Ya, baru berapa hari ini. Ya, mulai hari, berapa hari ini diekspos oleh media mulai hari Senin. Ya, bahwa ada penghematan 50 triliun. Ya, lalu bagaimana Pak Prabowo berkomitmen membangun industri industri apa, pertahanan nasional sesuai dengan permintaan Presiden. Ya, saya waktu kepindah berapa waktu yang lalu baru tahu ternyata Pak Prabowo membeli 4 miliar butir peluru. Itu ada kontrak puluhan triliun untuk pindah. Lalu Pak Prabowo membeli 25 ribu senjata berbagai kaliber. Lalu Pak Prabowo membeli rantis 500 unit. Oke, jadi produk dalam negeri dari 3 ribu. Nah, ini yang kurang terpublikasi begitu, Pak Andri. Ditambah nanti ada yang namanya food estate. Badan cadangan logistik strategis itu. Nah, kalau akhir Desember 2020 ini 30 ribu hengkar yang ditargetkan di tahap pertama itu berhasil ditambah sekarang masyarakat sudah tahu bagaimana Pak Prabowo dan Kementerian Pertahanan membangun alutsista yang memperintaskan produksi dalam negeri dan juga memperkuat kekuatan. Insya Allah dalam bulan-bulan dua bulan depan atau akhir tahun setelah ini terwujud eritif dan sulio tentu akan kembali nomor satu. Tapi tidakkah mengkhawatirkan bagi Anda Mas Andri dan juga bagi Partai Gerinda kalau memang kurang terpublikasi ini kan bukan alasan untuk meninggalkan Pak Prabowo bagi para pendukungnya begitu ya. Tapi kenyataannya adalah tampaknya mungkin Mas Adam bisa mengkoreksi saya penurunan terbesar justru terjadi pada Pak Prabowo jadi mengapa orang hanya karena tidak mendengar mengenai Pak Prabowo akhirnya tidak lagi memberikan pada saat mereka merespon survei ini. Expos media soal COVID ini kan luar biasa kepada para gubernur itu. Pak Prabowo sebagai Menteri Pembantu Presiden tentu tidak mungkin beliau tampil apalagi dengan wabah pandemi COVID-19 ini. Meskipun beliau bekerja luar biasa mendatangkan APD mendatangkan alat kesehatan mendistribusikan ventilator menginstruksikan TNI membantu tenaga kesehatan itu semua luar biasa. Dan itu publikasinya cukup baik bukan? Kinerja cukup baik tapi memang expose-nya kurang. Beda dengan Mas Ganjar Mas Anies Baswedan yang memang menurut saya pendapat saya memang luar biasa memanfaatkan momentum ini untuk expose personal beliau-beliau. Oke. sehingga elektibilitasnya meningkat. Gitu loh. Oke. Saya mau tahu dari Partai Demokrat ini AHY ini juga menarik ya kalau tadi kita melihat sejumlah nama di atas ini mungkin selain Sandiaga Uno ini adalah pemimpin daerah ataupun pemimpin atau ataupun menteri seperti Pak Prabowo tapi AHY di sini kan memiliki elektibilitas tertinggi ke-6 sementara tampaknya AHY sendiri masih banyak yang bisa dilakukan AHY sehingga ruang untuk AHY meningkatkan lagi elektibilitasnya dikatakan masih cukup tinggi lagi tinggal berbuat lebih sehingga masyarakat akan lebih banyak lagi bersimpati dan elektibilitas pun akan semakin tinggi Mas Eneman Anda sendiri melihat hasil dari survei indikator politik ini di tengah kondisi begini dengan apa yang dilakukan oleh AHY menurut Anda apakah angka 6,8 ini sudah cukup mengembirakan untuk seorang AHY ini di atas Kofifa di atas Puan Maharani kalau dari seluruh kandidat yang disurvey tentu semuanya di pemerintahan AHY di luar pemerintahan dan terima kasih kepada masyarakat yang merespon secara positif terhadap kehadiran Mas AHY dan tentu Partai Demokrasi juga ikut naik dan saya sudah membaca hasil pollingnya indikator dan ini bagi kami sukuri karena kalau melihat waktu sampai kepada pemilu 2024 kan masih panjang jadi kalau Mas Andre tadi masih prematur lah begitu ya tetapi dalam pandangan kami bahwa bagi Partai dan Ketua Umum yang berada di luar pemerintahan tentu ini adalah catatan positif dari masyarakat dan bagi kami tentu akan tetap bahwa meskipun tidak di pemerintahan kami akan kurut serta untuk melakukan kerja-kerja politik yang terbaik bagi rakyat dan kecepatan respon terhadap situasi kekinian yang terjadi di publik saya kira ini juga yang menjadi catatan masyarakat catatan publik gitu ya dan kami meyakini bahwa apapun yang kita lakukan apapun yang kita buat dengan kegiatan kegiatan yang positif inilah yang kemudian menjadi imbalan positif dari publik nah oleh karenanya tentu kami mensyukuri apapun karena melihat trennya mas ahye juga meningkat melihat tren partenya juga meningkat tentu ini adalah catatan-catatan bagi kami dan terus kami akan bekerja yang terbaik bagi masyarakat dan ya mudah-mudahan 2024 nanti kami bisa bersaing dengan partai maupun kandidat presiden lainnya kalau dari partai demokrasi sendiri bisa menganalisa apa kira-kira yang masih dari ahye ini apa yang masih memenangkan hati masyarakat sehingga walaupun dia adalah ketum yang berada di luar pemerintahan ternyata masih bisa mencuri perhatian masyarakat ini pun tidak terlepas dari kerja politik Pak SBY semasa 10 tahun mencabat menurut saya karena situasi COVID-19 dan dampaknya ini memang bukan suatu hal yang enteng dan sederhana masyarakat sekarang ini dalam situasi sulit selain kekhawatiran terhadap wabahnya COVID-19 juga dampak ekonominya luar biasa daya beli masyarakat turun kemudian untuk survive di dalam kehidupannya juga butuh epot yang luar biasa oleh karenanya Partai Demokrat merespon situasi ini seperti halnya dulu bagaimana Pak SBY juga memanage terhadap situasi pulung burung dan lain sebagainya kan ada juga pandemik-pandemik yang juga mengancam terhadap kesehatan masyarakat nah pada sisi lain juga di era 10 tahun Pak SBY juga mampu untuk bisa memanage pemerintahan dalam ancaman-ancaman yang menurut saya tidak mudah juga tidak sederhana juga situasi krisis ekonomi pada 2008 itu juga sebetulnya beresiko kemudian 2012 dampak-dampak dari krisis tahun 1998 juga ini masih terus mengikuti perjalanan kepemimpinannya ini menjadi catatan positif bagi rakyat nah sehingga ketika kemudian muncul figur AHY yang saya kira sangat agresif dinamis dan ada harapan ada harapan masyarakat bahwa mas AHY bisa juga hadir dalam kontestasi lima yang akan datang dan tentu ini juga harus berjalan dengan peningkatan elektabilitas partai agar situasi stabilitas ekonomi maupun penyelesaian terhadap COVID ini tentu bisa diselesaikan ada harapan harapan dari masyarakat meski kami sekali lagi di luar pemerintahan mas tadi sempat menyebut ada beberapa target yang atau yang sudah direncanakan akan dilakukan oleh Pak Prabowo selaku Menteri Pertahanan nah ini kan menjadi kesempatan bagi nama-nama seperti Pak Prabowo ataupun target-target dari Kepala Pemerintahan seperti Pak Ganjar Pak Anies dan lain-lain ada target ada kinerja yang sudah pasti akan mereka lakukan ya kita harapkan begitu dan sudah pasti nanti akan mendapatkan publikasi karena berkaitan dengan orang banyak begitu sementara kalau AHY seperti tadi kita sebut bahwa berada di luar pemerintahan oke lah saat ini angkanya sangat baik sekali 6,8% dari survei indikator ini tapi bagaimana agar ini bisa berjalan lebih panjang apalagi sampai ke 2024 mengingat AHY saat ini kan tidak menjabat di posisi publik kepala daerah dan lain-lain akan lebih sulit mencuri perhatian lebih besar dari masyarakat dari media dari orang-orang yang berpengaruh begitu ya sebetulnya kami sedang tahapan konsolidasi kebetulan saya kepala BPOKK jadi saat ini kami sedang mengkonsolidasikan seluruh potensi dan tentu bukan berarti kami kehilangan untuk melakukan apa yang terbaik di masyarakat misalkan kami masih memiliki anggota DPRD kami juga memiliki anggota DPRD provinsi DPRD kabupaten di seluruh Indonesia kami juga memiliki pimpinan-pimpinan daerah yang tentu ini jika kemudian semuanya digerakkan oleh kepemimpinan mas AHY dan pada akhirnya menjadi kerja-kerja politik yang dapat diserasakan oleh masyarakat rasanya ini menjadi momentum dikala masyarakat resah terhadap wabahnya virus corona ini dan kemudian dampak ekonominya ini yang tentu terus dibangun dan kami juga tidak tidak pernah lelah untuk terus bekerja untuk rakyat itu saja ada spirit yang besar meski kami tidak punya kekuasaan eksekutif yang mungkin beda kekuasanya dengan mas Ganjar mas Anies maupun yang lain bahkan seperti Pak Prabowo yang memiliki kekuasaan sebagai menteri tetapi kami punya optimisme rakyat itu akan selalu mencermati rakyat itu akan selalu mencatat dan rakyat akan selalu menilai terhadap langkah-langkah para tokoh nasional terhadap para partai sehingga inilah yang kemudian kami tangkap bahwa meskipun dengan kekuatan dan kemampuan yang tentu kami miliki di luar pemerintahan dan mengandalkan kerja-kerja politik pada setiap level baik di DPR RI DPRD dan kemudian di kepemimpinan lokal tentu ini juga menjadi harapan kami agar semuanya efektif bisa melakukan itu selain saya kira catatan masyarakat juga memiliki pembanding bahwa bagaimana pertumbuhan ekonomi baik keamanan stabil kemudian dan lain sebagainya pada waktu kepemimpinan Pak SBY oke baik kita akan kembali lagi Mas Herman Mbak Andre dan juga Mas Adam kita akan cita sebentar nanti akan kembali lagi membahas mengenai hal ini kita akan kembali lagi